Intro Halo vlog, kali ini gue mau cerita tentang Gimana sih caranya buat gemukin badan Tapi sebelum kalian denger cerita aku Kalian harus wajib subscribe dulu tombol di bawah ini Dulu berpikir bahwa berat badan gue itu karena faktor keturunan dari orang tua Karena orang tua gue gak ada yang gemuk badannya Tetapi kakak gue yang pertama itu gemuk badannya Dan kenapa saya gak bisa gemuk Sementara adik saya juga bisa gemuk Waktu itu saya lulus SMA Akhirnya saya kerja dan kerja di ikut salah satu perusahaan ternama di Indonesia Ya namanya kita kerja ikut orang Yang jelas kita pakai makan juga berpengaruh sekali ya Kadang-kadang gak sempat makan karena pekerjaan yang begitu numpuk Ya mungkin dari situ juga Tidak hanya Banyak sekali nyamuk ya Oke sorry vlog ini lagi diganggu sama binatang-binatang yang jahat Suka Di telinga nih Tapi gak apa-apa Karena terpaksa gue harus ngambil vlognya di kebun sawit karena Eh sorry kebun sawit lagi Kebun karet Karena tempat ini yang dingin karena ini siang biasa panas Ngomong apaan sih gue Sorry diulang Karena panas banget makanya gue cari tempat yang lebih dingin Nah nah itu maksud gue itu Oke lanjut Dulu gue sering telat makan Terus banyak pikiran kenapa makannya gue akhirnya kurus banget dulunya Kurus banget kayak ini Gambar kayak ini Nah Itu sekitar tahun 2016-2017 Kurusnya kayak gitu Nah sekarang lihat sendiri pipi gue sekarang udah agak berisi Sebenernya jadi orang kurus itu sebenernya agak seneng-seneng susah sih ya Senengnya banyak orang gemuk loh pengen ngurus badan sampai gak makan diet maksudnya Tapi kurus itu juga apa ya Ngerasa kenapa sih gue kurus kayak orang susah gitu Kayak yang enggak apa ya Enggak terurus atau enggak pernah makan Atau enggak pernah makan bergizi Jadi gue dulu pernah Atau ya pernah dia Allah atau dibully Kayak kurang gizi Seperti itu Kayak orang cacingan Padahal sebenernya Ya makan sih memang makannya enggak teratur Itulah yang enggak enaknya Kenapa gue kurus dan akhirnya gue pengen gemukin badannya Gue enggak mau gemuk-gemuk Kayak enggak Maksudnya Sorry belipotan Gue enggak mau gemuk-gemuk banget Yang enggak mau kayak gemuknya kayak gini nih Gue enggak mau Ya pengennya yang ideal Yang tingginya 170 Beratnya 160 kilo Seperti itu Langsung intinya aja Kenapa gue bisa berisi badan sekarang Dulu gue pesimis banget Kayaknya gue ini enggak bisa gemuk Karena dulu pernah nyoba Banyak temen-temen yang ngasih solusi Suruh minum ini Minum itu Minum susu Minum ini Suruh makan malam itu Tapi enggak berhasil Ya saya enggak tahu kenapa gitu Apa yang mereka lakukan Saya makan gitu Aduh nyambungnya banyak banget Tapi Enggak ada hasilnya Dan Suatu ketika Gue tanggal 17 April 2018 Ketelakaan Gue ngalamin patah tulang kaki sebelah kiri Dan Berbulan-bulan gue enggak bisa ngapa-ngapain Dan dari situ Ya gue cuma makan tidur Makan tidur Enggak beraktifitas Nah dari situ gue Apa Kayak Ada perubahan nih Di fisik Kayaknya badan itu makin Makin besar gitu Berselang waktu Atau Seiring dengan waktu Badan aku semakin lama Makin bertambah Sepertinya Maksudnya makin ngembang badannya Akhirnya Sampai sekarang Bulan Sekarang bulan 12 2018 Selama itu ya gue di rumah Dan Ya enggak banyak banget sih Aktivitas yang gue lakuin Ya Gue lakuin aktivitas yang gue bisa Kenapa Karena kaki gue enggak bisa Buat aktivitas kerja berat lagi Nah mungkin ya Ada hikmahnya juga Dan akhirnya Gue di rumah makan teratur Dan pikiran aku juga lebih tenang di rumah Ya yang jadi hal utama sih sebenarnya Kenapa bisa gemuk itu Pola pikir dulu yang paling penting Pola kepikiran yang enggak begitu terlalu berat Mikirnya Dan juga pola makan yang harus dijaga Harus jangan sampai terlalu makan Nah kendala yang gue alami sekarang ini Perut gue banyak lemaknya Dan pengen banget ngecilin perutnya Cuman ya mau gimana lagi ya Di sini Mau tiap hari sit up itu Penyakitnya males Males banget Kayak mau ngapa-ngapain Mau aktivitas yang mau kerja berat juga Enggak 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 mampu Ya mau Olahraga Fitness Mau apa Di sini mana ada Alat-alat yang seperti itu gitu kan Ya saya sih bersyukur aja Mau Seperti apa Kondisi fisik sekarang Yang penting Sehat Diberikan umur panjang Sama Tuhan yang Maha Kuasa Jadi Kalau menurut gue Kenapa gue bisa hanya Berisi sekarang Ada dua hal Menurut gue yang paling penting adalah Pertama pola pikir Terus yang kedua adalah Pola makan Yang makan Sebenarnya makan Ya Intinya Ada nasi Ya Gue sih gak harus makan Pakai lauk-lauk ya Sebenarnya Itu gak begitu Yang gimana-gimana Gak Berpengaruh memang Bagi yang mampu gitu Bagi yang mampu Yang makan apa adanya Yang penting Jangan sampai telah makan Seperti itu Oke itu aja Pesan dari saya Atau pengalaman saya Kenapa bahasanya Saya bisa berisi Badannya Mudah-mudahan Bisa gemuk Dan ya Gemuknya juga Jangan sampai berlebihan Oke makasih Udah liat vlog saya Sebelumnya Dan jangan lupa Untuk share Comment And subscribe Tombol di bawah ini See you Sub indo by broth3rmax